Hari yang terakhir, tapi dosa kita belum diampuni Diboro-boro mencapai target Dosa saja itu belum diampuni Maka termasuk kruikan semua Takwa saya yakin sudah disampaikan Paling tidak 10 hari yang terakhir Saya tidak akan mengolah lagi Tapi paling tidak, takwa itu ada Itu ada dua yang pertama Takwa secara sepedituan Jadi orang yang saudara-saudara Tarawetnya tidak boleh berhenti Salunya lanjut dengan salu suna Tadarusnya jangan sampai terfokus di bulan Ramadan Terus, itu secara sepedit Yang kedua secara sosial Takwa secara sosial Itu dinyatakan dalam bulan surat Ali Ibron ayat 134 Salah satu jadi orang yang bertakwa Kata Allah, yaitu orang yang suka mengimpakan Baik dalam keadaan senang Banyak duit, lagi kaya, lagi muda Yang masih sehat Kuat teruk Atau dalam keadaan susah Baru pungsiul, ya setengah pelangkul Menjelang mati, sudah tua Itu cerituan yang bertakwa secara sosial Jadi mudah-mudahan pada zaman Baik dalam keadaan mencapai target ini Sebab kenapa? Karena efek orang yang bertakwa itu luar biasa Yang pertama efek secara pribadi Kita ambil ujung ayat surat Bahkan siapa yang bertakwa kepada Allah Kita akan berikan bermacam-macam kemudahan Bukan kita orang bertakwa tidak pernah sakit Bukan orang bertakwa tidak pernah punya perang Punya, tapi ada solusi ini Kenapa? Karena diberikan jalan dengan Allah Jadi orang yang bertakwa akan berikan bermacam-macam kemudahan Apakah kita yakin atau tidak? Itu yang bermacam-macam Secara sosial juga Dalam keadaan Ini orang yang bertakwa Seandainya penduduk negeri ini Kata Allah Beriman dan bertakwa Pasti Allah akan menggunakan barukah dari langit Muncul dari bumi Jadi selama ini kita dapat kesulitan Banyak kesusahan Jangan-jangan penduduk ini Jangan kata kuat barang kali Beriman pun masih naik Dan memang iman simatnya dinamis Betul Ada yang stabil Yang stabil itu mereka Syaitan stabil menggoda manusia Kalau yang orang-orang itu iman itu Ya si dua yang khusus Tapi iman itu naik dengan jatuhnya Yang jadi momen menjadi mutat Sehingga kata Allah Kalau orang beriman dan bertakwa Allah akan bukan barukah Jadi hari ini pada jaman Negara kita Bukan negara miskin Negara kaya-kaya Bahkan kalau kita nonton Postingan dari Negara kita Padahal Membukan penghasil Mas terbesar di dunia Tapi rakyatnya Padahal Kalau dengan baik Katanya Orang Indonesia Usia kerja Pak Tidak kerja Dia akan dapat gaji Sebulan 20 juta Kalau dikeluar dengan baik Tapi kalau Infrastruktur Kita tidak dapat Ini kuncinya Adalah penduduk kita Belum mencapai takwa Buktinya ketawa Seandainya Beriman dan Allah tanggungkan barukah Jadi negara kita Bukan negara miskin Tapi negara kaya-kaya Tapi oleh Logi uji Yang diampir Pelahan Tapi pasti Barukah Itu adalah efek Secara solian Orang yang bertakwa Yang kedua Kargat salu Para jamaah Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 184 Ya Wa antasumu Khoylakuk In kuntum Tahlamu Target yang keluar Jika ada Salam kita Harus dapat Ilmu Yang belum dapat Yang sudah Harus menambah Karena Dua kita Allah kumanfakni Bima alamkani Bu'alin wazidni Ilmu Bukan hanya Kita punya Berilu Harus bertambah Ilmu Masa kita Rezki Minta ditambah Tapi ilmu Sementara Kehidupan kita Selalu Dinamis Gak mungkin Makanya Kita Pada jamaah Selama Kuliah Ramadan Pengurus Masjid Menyediakan Kuliah Ramadan Ada Bentuknya Kultum Ada Kutil Terus Yang penting Jangan sampai Jamanan Tidak dapat Ilmu Dengan Sebelum Banyak Ilmu Yang tidak Baik Dari Ilmu Sosial Atau Dari Ilmu Secara Sepit Ilmu Sosial Pada jaman Dengan Saum kita dapat Banyak ilmu Tapi Seumur Selama Hayati Kandung Badan Mereka Tulapan Oh Kita dapat Ilmu Ternyata Lampar itu Kesoran Kurang Pusyuk Belajar Kurang Konsentrasi Bekerja Tidak Optimal Kita Dapat Ilmu Bagaimana Kita Setelah Saum Lebih Bekat Lebih Kera Terhadap Saudara Kita Kalau Ordo Baru Negara Kita Menindalkan Orang Miskin 20 Juta Sekarang Dua Kali Di Siapa Lagi Kalau Bukan Kita Kalau Negara Kita Jangan Ketergantungan Semua Negara Keterbatasan Makanya Salah Satu Adalah Target Ibadah Saudara Biar Kita Depan Ilmu Ilmu Kehidupan Yang sudah jelas Kalau Yang namanya Ilmu Tauhi Ilmu Ibadah Itu Wajib Dalam Istilah Imam Agus Zali Itu Wajiban Jadi Kalau Pada jaman Hari ini Belum Bisa Duduk Yang Baik Sorat Yang Benar Yang Jakarta Itu Wajib Mencari Jadi Jangan Di Absor Pelek Pada jaman Kita Sering Salah Membagi Ilmu Itu Ada Ilmu Umum Ilmu Agama Maka Ketika Anak Kita Tangan Ke Sekolah Bidinya Sekolah Umum Bukan Padung Aindu Anak Kita Belum Bisa Solah Anak Kita Belum Sekolah Mana Pesan Keren Mana Yang Kita Tidak Mampu Keterbatasan Ilmu Maka Target Ibadah Selur Harus Menambah Ilmu Baik Ilmu Dalam Artik Artik Teori Yang Ketiga Pajama Target Target Dari Salah Kita Langalah Kuntas Terus Agar Kita Menjadi Orang Yang Bersyukur Harus Jadi Orang Yang Bersyukur Kita Hari Ini Masih Hidup Masih Sehat Dimaksimalkan Dioptimalkan Kesehatan Kita Hidup Kita Jadi Salah Kalau Sakit Hidup Minerakan Satu Kali Dua Kali Manusia Ketiga Mati Dua Kali Hidup Dua Kali Kita Pernah Mengalih Mati Sekarang Hidup Yang Pertama Untuk Mengalih Persembahkan Kita Yang Terbaik Kalau Bahasa Surah Al-Mulukai Yang Telah Menciptakan Mati Dan Hidup Untuk Menuji Kita Siapakah Di Antara Kalian Yang Terbaik Amalnya Kita Kadang-kadang Bukan Terbaik Terbanyak Mestinya Baik Dulu Kalau Sudah Baik Banyak Makanya Di Indonesia Sampai Kapan Tidak Habis Perdebatan Antara Aralek Dua Tiga Dengan Sebelah Karena Perbandingannya Pandu Bukan Dari Saya Sering Bita Usah Kalau Ada Yang Bilih Nasi Uang 23 Juta Atau 11 Juta Kalau Dari Sekarang Amin Yang 23 Juta Demikian Juga Kami Saya Bukan Tidak Tahu Dari Yang Sebelah Tapi Semakin Banyak Pekerjaan Makin Banyak Pahala Kata Saya Dalam Agama Tidak Selalu Begitu Banyak Belum Tentu Benar Kalau Insya Allah Banyak Contoh Perjamaahkan Kita Akan Mengakhiri Sholat Tarawih Jadi Tarawih Itu Bukan Sifat Sholat Malam Nabi Sebut Tarawih Santeng Bahkan Di Minas Sosial Ada Ustaz Kalau Tampaknya Meyakinkan Itu Yang Tarawih 4 4 3 Bukan Tarawih Itu Ngetil Kalau Belum Tuntas Itu Jangan Ngomong Tuntas Nggak Baca Pikin Yang Terpenting Menjadi Abda Shakur Menjadi Abda Yang Bersuah Sebab Kenapa Abda Tuntas Arroh Sampai 31 Kali Bertanya Kepada Kip Fabi Haydi Ala Iroh Bikum Atuk Tiba Nikmat Tuhan Mana Yang Kalian Ustaz Kita Kemarin Bagaimana Dasyat Covid Tahun 2021 Awal Sampai Di Kiri Kanan Kita Depan Belakang Dulu Jaman Kita Masih Ada Di Depan Kita Dulu Teman Kita Masih Di Belakang Kita Dulu Tetangga Kita Masih Di Sebelah Kanan Kita Coba Dihar Kiri Kanan Sudah Pendahuli Kita Kita Masih Sih Jangan Sombong Saya Kan Gajian Olah Reda Makan Masih Hati Makan Sombong Allah Sedang Menguji Optimalkan Kesehatan Kita Maksimalkan Hidup Kita Jangan Sampai Hidup Kita Sia Sia Agar Kita Menjadi Orang Yang Bersyukur Target Yang Kepat Ini Kesimpulan Dari Para Pencerahan Ramadhan Kemarin Yang Saya Yakin Sudah Disampaikan Dari Para Sakit Yang Tidak Berani Menyimpulkan Hanya Sepat Yang Ringkas Saja Target Yang Kepat Dengan Saum Mudah-mudahan Kita Tetap Dibimpin Menyapkan Petunjuk Allah Karena Petunjuk Itu Mahal Jadi Kita Yang Sudah Punya Hidup Yang Sudah Petunjuk Pelihara Apa Petunjuk Ini Dengan Apa Pertama Dengan Ibadah Yang Berdengan Silah Kurai Jangan Diganti Besok Satu Soal Diganti Jadi Halal Halal Jangan Tetap Silah Kurai Dan Ini Tidak Ada Padangannya Dalam Bahasa Indonesia Apa Hanya Dalam Bahasa Islam Sama Dengan Kita Punya Mobil Jenazah Tidak Ada Mobil Mahir Mau Kapil Tetap Pakai Mobil Mobil Jenazah Nah Ada Padangannya Mobil Mahir Apa Jangan Sama Dengan Silah Tidak Ada Padangannya Apa Apa Anjang Sonong Yang kedua Tidak Punya Ruh Kalau Digantinya Punya Ruh Tapi Kalau Silah Tidak Minimal Tiga Kata Panjangkan Panjangkan Umur Tolong Orang Islam Kalau Panjang Umur Jangan Ulang Tahu Bukan Ajaran Islam Apalagi Tium Delin Apalagi Nyanyi Jangan Ada Konsepnya Ada Rumus Dalam Islam Kata Rasul Ingin Banyak Rizri Jadi Orang Kaya Panjang Umur Bukan Hanya Belik Orang Kaya Islam Sudah Kaya Raya Panjang Umur Apa Resipnya Kata Sambungkan Sedaturan Jadi Kalau Besok Punya Saudara Pulang Kampung Niat Kita Bukan Untuk Panger Bukan Untuk Gaya Bukan Untuk Hosoan Ingin Berselatur Mumpung Masih Ada Orang Tua Mumpung Masih Ada Saudara Mumpung Masih Ada Kerabat Konjuni Kita Tiap Hari Nabi Sab Tiap Bukan Apalagi Tiap Bulan Pun Repot Minimal Selama Satu Sawa Kedepan Kita Bersilatur Insya Allah Orang Sekarang Akan Panjang Umur Dan Mudah Dan Ketika Orang Yang Ragi Dijamin Masuk Surga Kata Rasul Layat Hulu Jangan Tak Koti Tidak Akan Masuk Surga Seorang Pemutus Apa Yakni Koti Akan Pemutus Silatur Tepuk 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 Tetangga Sapa Saudara Jangan Kita Hidup Boleh Jakarta Tapi Jangan Indip Dualisme Itu Bukan Ajaran Islam Boleh Kita Hidup Tapi Tetap Akhlak Islam Ya Itu Adalah Ajaran Islam Kita Tepuk Saling Kenal Tepuk Sapa Tanpa Memandang Azaman Tanpa Memandang Keyakinan Itu Yang Dipraktik Tepuk Sulaw Dimandinya Mudah Target Ini Tercapai Ya Banyak Introspeksi Kalau Belum Masih Ada Kesempatan Satu Hari Mudah Mudah Kita Semua Jangan Tercapai Target Keempat Barat Barat Allah Walaikum Fil Quran Yel Karim Alhamdulillah